Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ojo Lali ngaji Ben Uribmu Aji Baiklah di dalam video ini Saya akan menerangkan tentang Makna mimpi yang cukup serem Mimpi yang cukup serem Yaitu apa? Yaitu mimpi mati Nah antum yang mengeklik tadi thumbnail Maka tidak sia-sia Karena sesuai dengan thumbnailnya persis Yaitu tentang menjelaskan mati Disini akan saya kutip pendapat di dalam kitab Tafsirul Ahlam Yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Sirin Beliau adalah ulama ahli Mentawil atau menafsirkan mimpi Bisa dibuka di halaman 66 Bismillahirrahmanirrahim Al-Mautu Ada pun mati Jadi makna dari mati sendiri Firru'ya di dalam mimpi itu Nadamatun Menunjukkan sebuah penyesalan Jadi mimpi Mati itu Hakikat dari makna mimpi Mati itu sendiri adalah sebuah penyesalan Min Amrin Al-Zimin Penyesalan dari apa? Min Amrin Al-Zimin Penyesalan dari suatu perkara Yang sangat besar Suatu perkara yang sangat agung Mungkin melewatkan sesuatu Atau kehilangan sesuatu Penyesalan tentang suatu perkara yang sangat besar sekali Faman Ro'ah Nah ini pada intinya nih Awas didenggerin baik-baik Faman Ro'ah Maka barang siapa yang bermimpi An-Nahu Mata Dirinya itu mati Dia mimpi mati Tumma Asya Tapi setelah mimpi mati Kok dia ternyata hidup Mimpi mati Ternyata dia hidup Maka apakah mananya Maka itu menunjukkan Bahwa dirinya itu Akan melakukan suatu dosa Jadi ini harus berhati-hati Dia mimpi mati Setelah itu kok hidup lagi Maka dia akan melakukan suatu dosa Akan tetapi Tumma Ya tubuh Ini yang bagus ini Setelah mimpi Mimpinya mati Kemudian dia kok hidup lagi Maka dia akan melakukan suatu dosa Setelah melakukan suatu dosa Dia akan bertaubat Dari dosa itu sendiri Jadi sebenarnya ada jeleknya Ya ada jeleknya Yaitu mati itu melakukan dosa Cuma bagusnya Dia akan menyesali Perbuatannya Akan menyesali dosanya Sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini sedikit yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan memberikan pencerahan Kemanfaatan Jangan lupa di subrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh